Halo gamers, balik lagi nih bareng aku FoxRot Entertainment di Dunia Games Fun Fact yang akan memberikan kalian informasi fakta-fakta menarik seputar games dan film yang pastinya seru banget gamers Regular Season MPL Season 9 sudah selesai pastinya kalian penasaran kan siapa sih pemain MPL selama Regular Season dengan kill terbanyak di video ini, tim Dunia Games akan memberikan kalian beberapa informasi mengenai pemain yang memiliki kill terbanyak selama Regular Season Season 9 gamers yuk langsung aja kita bahas Yang pertama ada Alter Ego Nino dengan total 125 kill Pertama ada Nino Digamers seorang pemain dari tim Alter Ego yang telah bersinar sejak MPL Season 8 lalu performa Nino sangatlah konsisten hingga Week 8 Season 9 kemarin sehingga Alter Ego berada di posisi yang aman dan berhasil melaju ke babak playoff Peran Nino sebagai side laner dari Alter Ego memang sangatlah penting dirinya bisa mendominasi lane dengan mudah serta mampu memberikan dampak yang besar di dalam teamfight tak mengherankan mengapa Nino berhasil mendapatkan kill sebanyak 125 poin di babak Regular Season AE Selly Boy dengan total 129 kill Salah satu pemain Alter Ego yang berhasil meraih gelar pemain dengan kill terbanyak yaitu Selly Boy The Miracle Boy Sesuai dengan julukannya, sebagai anak pembawa keajaiban Selly Boy berhasil menjadi sorotan utama dari tim Alter Ego yang berhasil membuat Alter Ego bisa memenangkan pertandingan besar Sebagai seorang jungler, Selly Boy punya rotasi yang cukup baik sehingga laner lawan tidak bisa menduga serangan dadakan dari Selly Boy Dengan permainan yang apik, Selly Boy berhasil memperoleh kill sebanyak 129 kill di babak Regular Season Yang ketiga EVOS V6 Dengan total 143 kill Di posisi ketiga ada Sang Bayi Macan Seorang jungler dari tim EVOS Legends ini masih menunjukkan performa yang sangat baik selama MPL Season 9 ini gamers Ganasan V6 di babak Regular Season membawa EVOS Legends berada dalam posisi yang aman Ia juga menjadi pilar yang sangat penting untuk EVOS Legends pada gilaran MPL di musim ini Yang keempat Aura Kabuki Dengan total 146 kill Pemain dengan kill terbanyak posisi kedua adalah Kabuki dari tim Aura Fire Belakangan ini memang Aura Fire menjadi tim yang sangat kuat dan berhasil memuncaki kelas main di minggu-minggu awal Salah satu alasan mengapa Aura Fire bisa bersinar adalah karena hadirnya Kabuki yang mengganas selama 8 minggu berturut-turut Kabuki berhasil mendapatkan perolahan kill sebanyak 146 kill di MPL Season 9 pada babak Regular Season Yang terakhir, RRQ Albert dengan total 163 kill Pemain dengan perolahan kill terbanyak di MPL Season 9 babak Regular Season ini adalah seorang jungler dari RRQ Hoshi Yaitu Albert Kembali menunjukkan performa yang sangat baik di MPL Season 9 Kehadiran Albert membuat RRQ Hoshi berada dalam posisi yang sangat menguntungkan Sama seperti musim-musim sebelumnya Dengan perolahan kill sebanyak 163 poin Albert berhasil membawa RRQ Hoshi berada dalam puncak kelas main di MPL Season 9 babak Regular Season Itulah 5 pemain dengan jumlah kill terbanyak selama Regular Season MPL Season 9 Kalian fans yang mana nih? Tulis di kolom komentar ya gamers Sekian dulu fun fact kali ini Gue VoxRot13 Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Dunia Games See you in the next video Bye Bye